Menyimpan Niat Jahat Sembilan Klan Besar dan 36 Sekte Teratas telah mengirimkan total 40 hingga 50 Dao Seng. Karena Roh Dozun dan Dao Seng sangat kuat, 80 persen Dao Seng telah melakukan berbagai lintasan penting. Aula Dewa Pengorbanan Tuoba Siuk Xiao dan 7 hingga 8 Dao Seng telah berkumpul dan mengatur kemana para jenius ini akan pergi. Ada tujuh jenderal tempur dari Pavilion Langit dan Bumi yang terus-menerus menyerang jalur Gerbang Hong. Pemimpin mereka adalah komandan pertempuran Aori dari Pavilion Langit dan Bumi. Kudengar orang ini mempunyai kesempatan untuk menerobos ke Do di kelas saat itu. Namun, dia terluka parah dan budidayanya jatuh ke kelas Dao Seng Bintang 1. Sejak itu, dia belum membuat kemajuan apapun. Meskipun demikian, Dao Seng Bintang 51 diperlukan untuk bertarung di Aseri. Baru-baru ini, sekelompok jenius lain dari Pavilion Langit dan Bumi telah melonjak masuk. Tidak ada cukup ahli kelas Do Zun. Kita harus mengatur 5 orang untuk berangkat. Tuoba Siuk Siau berbicara dengan suara lemah. 100 Daunlen tersenyum. Apakah kamu sudah memikirkan calon? Mata Tuoba Siuk Siau menyapu semua orang ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia menunjukkan Tuoba Ziyu dan beberapa jenius ultimate Zun lainnya. Kalian semua harus segera melapor ke Hong Gate Pass dan mendengarkan perintah Do Zeng yang bertanggung jawab. Tuoba Siuk Siau dengan dingin memerintahkan. Dipahami. Tuoba Ziyu menangkupkan kedua tangannya dan pergi bersama para jenius ultimate Zun lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para jenius di Aula Dewa Pengorbanan telah diatur untuk berpartisipasi dalam pertempuran di berbagai jalur. Si Wen dan dua orang lainnya juga pergi ke Blue Mountain Pass. Akhirnya, Ningki mengetahui bahwa di ala satu-satunya Do Zun yang tersisa. Ada lusinan Do Zong yang duduk di belakangnya dengan ekspresi bingung. Mereka jenius dari sekte tingkat atas. Awalnya, mereka mengira akan melakukan logistik. Mereka tidak menyangka bahwa mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Tuoba Siuk Siau tertawa kecil dan menatap Ningki. Jalur matahari Giyok saat ini adalah tempat teraman di antara lusinan jalan masuk. Karena kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan Penatua Jin, aku akan memberinya sedikit wajah. Kamu dapat memimpin sekelompok anak kecil di belakangmu dan pergi. Benda lama ini menyimpan niat buruk. Ningki dengan dingin berpikir dalam hatinya. Dia berdiri dan menganggup tanpa ekspresi apapun. Dia menangkupkan tangannya ke Do Zeng lainnya sebelum berbalik dan pergi. Kelompok Do Zong buru-buru menerobos udara dan mengikuti dari belakang ketika mereka melihat ini. Ning Beixuan, jika kamu tidak membunuh Tuoba Yitian dari rumah ke-9 dan Do Zeng dari klan Tuobaku, aku mungkin akan melepaskanmu kali ini. Sayangnya, bahkan leluhur pun menginginkanmu mati setelah mendapatkan berita ini. Jangan salahkan aku ketika kamu mencapai dunia bawah. Tuoba Siuk Xiao menatap punggung Ningki dengan dingin dan berpikir sendiri. Hundred Down Land sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah Huang Heng, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dan Tuoba Siuk Xiao, yang memiliki ekspresi serius. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, Tuoba Siuk Xiao tidak berbohong. Jalur Jade Sun memang merupakan jalur teraman. Aku tidak mengira kita akan diatur untuk pergi bersama dengan magang senior, saudara Ning kali ini, sepertinya kita akan bisa duduk santai dan bersantai untuk tugas ini. Benar, dengan kekuatan senior Ning, tidak ada Do Zun yang bisa menandinginya. Ku dengar hanya ada jenderal pertempuran bernama Tian Qi yang menyerang di jalur Jade Sun. Dia dihadang dengan paksa oleh empat Do Zun yang berada di jalur timur. Kerajaan Ilahi Daratan telah mengirimkannya. Termasuk senior Ning, pihak kita memiliki keuntungan yang luar biasa. Apakah Do Zeng akan menyerang? Tes, bagaimana mungkin? Pavilion Langit dan Bumi telah mengirimkan total lima jenderal pertempuran kali ini. Semuanya bertarung dengan leluhur Do Zeng kita di berbagai jalur penting. Jika salah satu dari mereka pergi, mereka akan menghadapi kekalahan telak. Bagaimana mereka bisa lari ke jalur Jade Sun? Oh, apa yang kamu katakan masuk akal? Lusinan Do Zong mengikuti di belakang Ning Qi dan saling berbisik. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan saat mereka melihat Ning Qi. Setelah terbang sekitar 8.000 km, Ning Qi akhirnya melihat sebuah kota kecil di depannya. Ada pegunungan tak berujung di kedua sisi kota kecil itu. Di dinding batu salah satu gunung, ada tiga ukiran kata besar, Jade Sun Pas. Kita sudah sampai. Ning Qi mendarat di kota kecil. Do Zong di belakangnya juga mendarat dan mengamati sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Penduduk kota kecil tidak mengetahui latar belakang Ning Qi dan kelompoknya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapa kamu? Seorang pria parubaya memimpin sekelompok tentara. Mereka memisahkan penduduk kota dan berjalan masuk. Kami datang dari aula pengorbanan dewa untuk memberikan bala bantuan. Ning Qi berkata dengan lemah. Jadi, kebanggaan surga telah tiba. Saya tidak sopan. Kegembiraan muncul di wajah pria parubaya itu saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Para prajurit di belakangnya dan penduduk kota di dekatnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Mata mereka mengamati Ning Qi dengan rasa ingin tahu. Ku dengar ada empat douzun yang menjaga tempat ini. Di mana mereka? Ning Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah pihak lain begitu sombong hingga mengirim douzun bintang tiga untuk menerimanya? Wajah pria parubaya itu langsung menampakkan ekspresi pahit saat mendengar ini. Elder, salah satu dari empat jenderal besar telah meninggal, dan yang lainnya terluka parah. Dua lainnya dikejar oleh jenderal pertempuran Tian Qi. Sekarang, tentara tempur pihak lain kadang-kadang datang untuk mengganggu kita. Jika saya tidak melihatnya semuanya datang, aku akan tetap menjaga garis depan. Saya khawatir jade sun pas kita akan segera jatuh. Oh, bawa kami ke garis depan. Ning Qi berkata dengan lemah. Ya, pria parubaya itu buru-buru mengangkup dan memimpin jalan. Dalam perjalanan ke garis depan, Ning Qi mengetahui bahwa pria parubaya itu adalah penduduk jade sun pas. Sebelum pavilion langit dan bumi menyerbu, dia adalah wali kota-kota jade sun. Namanya adalah Li Yu Yang. Segera, semua orang sampai di celah itu. Apakah ini kemampuan iblis surgawi? Hahaha, saya tidak menyangka iblis surgawi yang legendaris menjadi sampah seperti itu. Douzong bintang tiga tertawa dengan arogan di bagian bawah celah. Ada mayat di bawah kakinya. Cepat menyerah dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kami akan membantai seluruh kota saat jenderal pertempuran Tian Qi membunuh sampahmu, Douzong. Douzong yang lain tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ada lusinan Douzong yang berdiri bersama di dasar celah. Mereka tidak melakukan pertahanan apapun. Tampaknya mereka tidak berpikir bahwa siapapun dijade sun pas dapat menyakiti mereka. Ning senior, kelompok orang ini terlalu sombong. Ayo kita pergi dan bertarung dengan mereka. Seorang Douzong di belakang Ning Qi dengan marah melangkah maju dan meminta untuk bertarung. Douzong lainnya saling bertukar pandang ketika mereka melihat ini dan meminta untuk bertarung secara serempak. Oh, lebih banyak bala bantuan. Kelompok Douzong dari pavilion langit dan bumi mengungkapkan senyuman menghina ketika mereka mendengar permintaan untuk bertarung dari jade sun pas. Tidak perlu. Awalnya, kelompok Douzong berpikir bahwa Ning Qi akan dengan senang hati mengirim mereka untuk bertarung. Pada akhirnya, Ning Qi hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, roh titannya berkumpul di luar tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah menekan Douzong di dasar jalur jade sun dan menangkap mereka. Wajah mereka masih menunjukkan sedikit kebingungan. Ning Qi tersenyum tipis dan berkata, Katakan padaku kemana jenderal pertempuran Tian Kimu pergi dan aku tidak akan membunuhmu. Kamu, kamu adalah Douzong. Mustahil. Dari mana iblis surgawimu mendapatkan semangat seperti itu. Tunggu. Hai. 802. Yang kuat dihormati. Haha, kelompok orang ini dikejutkan oleh jiwa spiritual magang senior saudara Ning. Sebelumnya mereka sombong dan sombong, tapi sekarang mereka sangat ketakutan. Douzong pilihan surga yang datang bersama Ning Qi semuanya mengungkapkan ekspresi sombong. Penduduk asli jade sun pas dan Li Yu yang tidak percaya. Mereka memandang Ning Qi dengan kaget. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa elit yang dikirim oleh petinggi akan sekuat itu. Kamu, kamu adalah Ning Beixuan. Jelas sekali, kelompok Douzong dari pavilion langit dan bumi telah mengenali Ning Qi. Inilah sebabnya mereka sangat takut. Sejak Zhong Li Huatian dikalahkan oleh Ning Qi dari puncak kelas Douzun hingga kelas Douzong, nama Ning Beixuan telah menyebar ke seluruh kerajaan jaring besar. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun pernah mendengar nama ini dan mengetahui iblis ini dari luar angkasa. Oh, kamu kenal aku. Ning Qi terkekeh. Soverein Tong Xuan ingin menangkapmu secara pribadi. Kamu tidak akan bisa menjadi liar lama-lama. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya biarkan kami pergi. Mata seorang Douzong bergerak saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bisa. Ning Qi membenturkan kepalanya ke dadanya. Dia melihat ke arah Douzong lainnya dan berkata, omong kosong apa lagi yang ingin kamu katakan. Seperti dia. Tidak-tidak. Douzong dari pavilion langit dan bumi berulang kali menggelengkan kepala. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Ke arah mana jenderal perang kiamat pergi. Bicaralah. Ning Qi berkata dengan ringan. Kami juga tidak tahu. Mereka benar-benar tidak mengetahuinya. Ning Qi samar-samar menyapu kelompok Douzong ini sebelum menginstruksikan orang-orang di sampingnya, tangkap mereka dan awasi dengan ketat. Ya. Douzong di jalur Jade Sun yang telah terluka para oleh Tian Qi bahkan tidak punya waktu untuk bertahan sampai Ning Qi pergi menemuinya sebelum dia meninggal. Selanjutnya, jalur Jade Sun memasuki masa damai. Setelah sekitar tiga hari, seseorang tiba-tiba dengan cemas berlari ke halaman kecilnya sementara Ning Qi sedang mengatur pernapasan dan bermeditasi. Senior Apprentice Brother Ning, Jenderal Perang Apokaliptik telah kembali. Dua jenderal yang awalnya menjaga tempat ini bertarung dengannya di luar celah. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pendatang baru itu adalah murid jenius dari Sekte Pedang Surga, Fang Dong Ming. Dia telah bertindak sebagai utusan Ning Qi ke dunia luar selama periode waktu ini. Semua perintah Ning Qi disampaikan melalui dia. Dia adalah pria yang teliti tanpa motif tersembunyi. Ayo kita lihat. Ning Qi tersenyum dan berdiri. Jenderal Pertempuran Tian Qi memperlihatkan senyuman dingin di depan jalan Jade Sun. Dia seperti kucing yang bermain dengan tikus saat dia bertukar pukulan dengan dua douzun yang sangat menyedihkan di depannya. Keduanya adalah douzun bintang empat. Mereka dianggap ahli yang jarang muncul di wilayah Dong Suan. Namun, mereka terus-menerus dipaksa mundur oleh Jenderal Pertempuran Tian Qi. Mereka mempunyai niat untuk melarikan diri ke jalur Jade Sun, namun setiap kali mereka melakukannya, Jenderal Pertempuran Tian Qi akan menyerang dan memaksa mereka untuk sekali lagi meninggalkan jalur Jade Sun. Kedua Jenderal itu sama sekali bukan tandingan Jenderal Pertempuran Tian Qi. Apakah douzun dari pavilion langit dan bumi sekuat ini? Wajah Liu Yang menunjukkan ekspresi khawatir. Ekspresi para murid jenius dari sekte terdekat tampak jelek ketika mereka melihat Jenderal Pertempuran Tian Qi menekan dua douzun dari wilayah Dong Suan. Namun, mereka diam-diam menghela nafas lega saat melihat Ning Qi. Dengan adanya senior Ning, para Jenderal Pertempuran Pavilion Langit dan Bumi bukanlah apa-apa, bukan. Tian Qi, jika kamu ingin membunuh atau menyiksa kami, lakukan saja sesuka hatimu. Kamu telah mempermainkan kami selama ini. Apa maksudnya ini? Akhirnya, salah satu douzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Douzun yang lain juga berteriak pada Tian Qi ketika dia melihat ini, kita semua adalah douzun dan kita semua memiliki tulang punggung. Kamu memperlakukan douzun seperti semut. Berhati-hatilah karena kamu juga akan menjadi semut suatu hari nanti. Tubuh Tian Qi terdiam ketika mendengar ini. Dia berdiri di udara kosong dan melihat kedua douzun yang terengah-engah. Dia tersenyum dan berkata, kamu harus menanggung penghinaan seperti itu karena kemampuanmu lebih rendah. Di dunia ini, yang kuat dihormati dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Apakah kamu tidak memahami logika sederhana ini? Bagaimana kamu berlatih ke douzun? Huh, jika bukan karena perintah di zun tongsuan, jenderal pertempuran ini pasti sudah menembus jade zun pas anda. Pada saat yang sama, Tian Qi diam-diam mendengus dingin di dalam hatinya. Kalau begitu, tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya. Mari kita lihat betapa kuatnya seorang jenderal pertempuran di pavilion langit dan bumi. Kedua douzun saling bertukar pandang. Mata mereka menunjukkan ekspresi penuh tekat. Keduanya awalnya adalah ahli dari kerajaan ilahi di tanah timur. Mereka tidak menghargai hidup mereka seperti orang-orang dari sekte tersebut. Mereka sudah bersiap untuk mati di medan perang suatu hari nanti. Hah, ada yang tidak beres. Di mana tentara tempur yang ku bawa? Jenderal pertempuran Tian Qi secara acak mengalihkan pandangannya ke bawah. Namun, dia menemukan bahwa tentara yang bertempur di bawahnya telah menghilang. Pavilion langit dan bumi memiliki komandan pertempuran, jenderal pertempuran, dan prajurit tempur. Douzun bisa menjadi jenderal sedangkan Douzun bisa menjadi tentara. Mereka berbeda dari prajurit biasa. Douzun ini dipilih dengan cermat untuk memasuki pavilion langit dan bumi untuk menjadi prajurit tempur. Kekuatan bertarung mereka sebanding dengan kebanggaan surga biasa. Bahkan jika pihak lain telah mengirim elit Douzun, tidak mungkin tidak ada dari mereka yang melarikan diri, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, jenderal pertempuran Tian Qi tiba-tiba berteriak pada kedua Douzun, apakah kamu menggunakan tipuan untuk menangkap orang-orangku? Haha, orang-orangmu telah menghilang. Maka mereka pasti sudah ditangkap oleh kita. Kedua Douzun mengungkapkan senyuman riang di wajah mereka saat mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, mereka puas selama mereka melihat perubahan ekspresi Tian Qi. Kamu mencari kematian. Jenderal pertempuran Tian Qi langsung marah. Dia juga telah mengabaikan perintah atasannya untuk sementara waktu tidak bertindak gegabuh. Ini buruk. Kedua Douzun terkejut. Mereka melihat serigala roh besar yang panjangnya lebih dari 200 kaki tiba-tiba muncul di depan jenderal pertempuran Tian Qi. Itu menggigit mereka. Jika mereka digigit, tidak ada gunanya meskipun budidaya mereka berkali-kali lipat lebih besar. Kedua jenderal itu dalam bahaya. Wajah Liu Yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tanpa sadar memandang Ning Qi, hanya untuk menemukan bahwa Ning Qi telah menghilang dari tempat aslinya. Sepertinya kita akan mati di sini hari ini. Mudah-mudahan, akan ada hari di mana para penggarap tanah Dong Suan kita juga bisa mengumpulkan roh seperti itu. Kedua Douzun telah menerima kenyataan bahwa mereka sedang menghadapi kematian. Mereka tanpa rasa takut memandangi serigala besar yang sedang menyerang mereka. Menghadapi semangat yang begitu kuat, mereka telah memutuskan bahwa ini adalah jalan yang harus mereka ambil setelah menjadi Douzun. Sebelumnya, mereka menempuh jalan yang salah. Semua penggarap Dong Suan telah menempuh jalan yang salah. Berderit. Serigala besar itu tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Kedua Douzun tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat sebuah lengan yang sangat besar terulur dari belakang mereka berdua dan dengan erat mencengkeram leher serigala besar itu. Serigala roh besar, yang sebelumnya sangat agung, saat ini sedang berjuang dengan sekuat tenaga. Mulutnya mengeluarkan suara lolongan yang menyedihkan. Segera setelah itu, roh titan, yang tingginya sekitar 180 kaki, muncul sepenuhnya di depan mereka berdua. Dengan tarikan lembut, ia mencabik-cabik serigala roh besar itu. Adegan ini menyebabkan keduanya tercekik. 803. Rencana cadangan Tuoba Siuk Siau. Mengapa kamu di sini? Jenderal pertempuran Tianqi memandang Ningqi dengan wajah tidak percaya. Bahunya bergetar tak terkendali. Dia masih ingat pemandangan di tanah sunyi kuno. Ningqi seperti dewa iblis kuno yang telah menekan kebanggaan tertinggi pavilion langit dan bumi, Zhongli Huatian, dengan lambayan tangannya. Bahkan tingkat kultifasi Zhongli Huatian telah turun. Siapa dia? Kedua Douzun, yang mengira mereka pasti akan mati, memandang Ningqi dengan heran. Keraguan besar muncul di hati mereka. Dia seharusnya bukan seseorang dari negeri Dongsuan yang bisa memiliki roh menakutkan seperti itu, bukan. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ningqi memandang jenderal pertempuran Tianqi dan bertanya sambil tersenyum tipis. Kengerian melintas di mata jenderal pertempuran Tianqi. Serigala roh besar tiba-tiba menggumpal dan menerkam ke arah Ningqi. Tubuh aslinya tidak ragu-ragu untuk berbalik dan lari. Roh Titan itu menghancurkan serigala roh besar itu menjadi beberapa bagian dengan sebuah pukulan. Setelah itu, ia mengeluarkan suara gemuruh pelan dan mengambil satu langkah ke depan. Jenderal pertempuran Tianqi belum melarikan diri sejauh seribu kaki sebelum dia ditangkap kembali oleh roh Titan. Liu Yang dan kelompok kebanggaan surga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka melihat pemandangan ini. Jenderal pertempuran paviliun langit dan bumi ditindas begitu saja. Liu Yang bergumam tak percaya. Wajah para kebanggaan surga itu menunjukkan ekspresi bangga. Itu wajar saja. Siapa yang peduli jenderal tempur macam apa dia? Dia hanya seekor semut di depan Ning Senior. Bahkan kebanggaan terbesar dari sembilan klan besar bukanlah tandingan Ning Senior. Pertarungan paviliun langit dan bumi belaka umum bukanlah apa-apa. Hai! Para prajurit Jade Sun pas menghirup udara sejuk ketika mereka mendengar ini. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh kata, kebanggaan tertinggi. Mereka semua adalah kebanggaan surga yang berpotensi menjadi orang suci. Bukankah berbagai dodi hebat yang mendominasi suatu wilayah juga dianggap sebagai kebanggaan tertinggi ketika mereka berada di kelas dozun? Para petinggi benar-benar mengirim orang seperti itu ke Jade Sun pas. Langit melindungi Jade Sun pas kita. Liu Yang menghela nafas. Jika Jade Sun pas berhasil ditembus hari ini, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Ya, tetua, kamu. Kedua dozun akhirnya bereaksi. Mereka menangkupkan tangan ke arah Ning Ki karena ketakutan. Jenderal pertempuran era kiamat yang mempermainkan mereka seperti tikus benar-benar melarikan diri saat melihat orang ini, bahkan tidak mampu memblokir satu gerakan pun. Ini terlalu menakutkan. Jenderal, saya Ning Beixuan. Saya dikirim ke sini untuk mendukung Anda. Selain Tian Ki, pavilion langit dan bumi hanya memiliki 30 tentara di sini, bukan? Ning Ki memandang keduanya dan tersenyum tipis. Jadi itu adalah keajaiban yang terhormat. Kedua dozun tiba-tiba mencapai pemahaman. Mereka sudah menyadari bahwa karena invasi pavilion langit dan bumi, berbagai klan besar di negeri Suantimur telah mengirimkan kebanggaan surga mereka untuk mendukung kerajaan ilahi negeri timur. Kekuatan Ning Ki hanya bisa dijelaskan dengan menjadi kebanggaan surga tertinggi. Keduanya bersuka cita di dalam hati mereka. Untungnya, para petinggi telah mengirimkan seorang jenius tertinggi kali ini. Jika itu adalah seorang jenius biasa, mereka mungkin bukan tandingan jenderal pertempuran kiamat, dan mereka pasti akan mati hari ini. Namun, apakah keajaiban tertinggi dari sembilan klan super sudah sekuat ini? Jiwa surgawinya panjangnya hampir 180 sang. Mereka berdua tidak dapat memahami hal ini. Tuan Muda Beik Suan, memang hanya ada jenderal Tian Ki di sini dengan lebih dari 30 tentara. Mungkinkah tentara itu telah ditindas oleh Anda? Iya. Ning Ki menganggup pelan. Dia mengangkat matanya untuk melihat jenderal pertempuran kiamat. Kita telah bertemu berkali-kali. Kamu pernah mengejarku dengan niat untuk membunuh. Namun, hari ini adalah pertama kalinya kita saling berhadapan langsung, kan? Iya. Jenderal pertempuran kiamat tidak dapat bergerak di tangan jiwa ilahi Titan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggupkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata, Ning Beik Suan, meskipun Anda telah melukai keturunan langsung dari kepala pavilion, menurut apa yang saya tahu, sepasang di Zun ingin menerima Anda sebagai murid. Misalnya, di Zun Tong Suan. Saya dapat merekomendasikan Anda. Dengan bakatmu, sungguh sia-sia untuk tinggal di sini. Mengapa kamu tidak mengikutiku ke kekaisaran jaring besar? Pada saat itu, posisimu pasti tidak akan lebih lemah dari posisi Song Li Huatian. Berani sekali kamu. Anda sebenarnya berani menabur perselisihan secara terbuka. Kedua Dozun terkejut saat mereka berteriak dengan marah pada Jenderal Pertempuran Kiamat. Jika seorang jenius tertinggi seperti Ningki terpikat ke tanah terlarang tulang layu dan bergabung dengan pavilion langit dan bumi, kerugian yang terjadi di Tanah Suan Timur akan lebih besar daripada kehilangan 10 jade sunpas. Jenderal Pertempuran Kiamat mengabaikan kedua Dozun ini. Matanya mengandung antisipasi saat dia melihat ke arah Ningki. Haha, Song Li Huatian ingin membunuhku bahkan dalam mimpinya. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku akan pergi ke pavilion langit dan bumi. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia menunjukkan ekspresi mengejek. Saudara Beik Suan, kamu salah paham. Otoritas Song Li Huatian di pavilion langit dan bumi sebenarnya tidak sebesar yang kamu kira. Di atasnya, masih ada beberapa. Sebelum Jenderal Pertempuran Kiamat selesai berbicara, matanya tiba-tiba melihat ke belakang Ningki saat sedikit kejutan muncul di wajahnya. Ningki langsung bereaksi. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Yin Saoyan menatapnya sambil tersenyum. Kedua Dozun bahkan tidak menyadari bagaimana Yin Saoyan muncul di samping mereka sebelum ini. Tuo Baci Xiao, kamu bajingan tua. Ningki akhirnya mengetahui apa rencana cadangan Tuo Baci Xiao. Orang tua ini sebenarnya telah mengirimkan berita kedatangannya ke Yin Saoyan. Tuan Beik Suan, sudah lama tidak bertemu. Yin Saoyan tersenyum. Ningki memasang senyuman palsu sambil berkata, Senior Yin, apakah kamu datang khusus untukku hari ini? Atau kamu hanya lewat saja? Bagaimana menurutmu? Yin Saoyan tersenyum tipis. Senior Yin, cepat tekan bocah ini. Dia adalah seseorang yang harus dibunuh oleh Tuan Zhongli. Jenderal Pertempuran Kiamat meneriaki Yin Saoyan dengan gembira. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memperkenalkanku pada Soverein Tongsuan? Ningki memandang Jenderal Pertempuran Kiamat. Aku berbohong padamu. Jadi bagaimana jika kamu tahu sekarang? Jenderal Pertempuran Kiamat tertawa sinis. Dia hanya menggunakan taktik bijaksana ini untuk mempertahankan hidupnya. Diam, kamu berisik. Yin Saoyan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Jenderal Pertempuran Kiamat. Jenderal Pertempuran Kiamat sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa penguasa Tongsuan tidak memiliki hubungan baik dengan Zhongli Huatian. Yin Saoyan secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang antek di bawah Zhongli Huatian, jadi dia segera menutup mulutnya. Yin Saoyan tersenyum dan berkata kepada Ningki, Tuan Beixuan, selir kekaisaran sangat puas dengan efek dari pil penenang kecantikan. Dia menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya di depan penguasa Tongsuan. Saya harus berterima kasih, Tuan. Ningki tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berpura-pura tidak pernah bertemu hari ini? Apakah Anda akan membawa orang ini kembali? Yin Saoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meski begitu, penguasa Tongsuan ingin bertemu denganmu. Tuan Beixuan, kamu sebaiknya ikut denganku. Namun, aku dapat menjamin bahwa hidupmu tidak akan dalam bahaya. Yin Saoyan mengamati jiwa ilahi Titan Ningki saat dia berbicara. Jejak kejutan yang tak terlihat muncul di matanya. Dengan jiwa ilahi seperti itu, tidak mengherankan jika Zhongli Huatian bukan tandingannya. Pada saat ini, kedua Douzun juga menebak identitas Yin Saoyan. Jejak keterkejutan muncul di wajah mereka. Penguasa Tongsuan hanya memiliki satu eksistensi dengan nama keluarga Yin, dan itu adalah biksu pertempuran Yin Saoyan. Seorang suci pertempuran. Mengapa Battlesain datang ke tempat terpencil seperti Jade Sun pas? 804. Kekuatan 9 Lonceng Ilahi. Di atas jalur Jade Sun. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Namun, mereka tidak dapat mendengar percakapan antara Yin Saoyan dan Ningki, sehingga mereka tidak mengetahui identitas Yin Saoyan. Li Yuyang mengungkapkan ekspresi khawatir. Bagaimana penampilan senior itu? Apakah ada yang melihatnya dengan jelas? Keajaiban itu menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak melihatnya dengan jelas. Mungkinkah itu senior yang dikirim oleh petinggi? Lihat, dia tidak menyerang senior Ning. Seorang anak ajaib berkata dengan tidak yakin. Itu mungkin saja, tapi... Fang Dongming memandang Yin Saoyan dengan cemas. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ningki memandang Yin Saoyan dan tersenyum pahit. Senior Yin, kamu tahu bahwa aku tidak akan pergi bersamamu ke Kaisar Tongsuan. Yin Saoyan berkata tanpa daya, kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Kalian berdua, mundurlah ke Jade Sun pas dulu agar tidak terlibat. Ningki memandang kedua Dou Sun. Kami. Sedikit keraguan muncul di wajah keduanya. Yin Saoyan adalah seorang doseng. Kamu tidak akan membantuku jika kamu tetap di sini. Pergi. Ningki mentransmisikan. Ya, hati-hati, Tuan Muda. Kedua Dou Sun mengangguk tak berdaya dan terbang kembali ke Jade Sun pas. Yin Saoyan tidak menghentikan mereka. Dia memandang Ningki setelah mereka kembali ke Jade Sun pas dan tersenyum. Apakah kamu benar-benar akan menyerangku? Meskipun rohmu sangat kuat dan bahkan aku bisa merasakan aura yang menindas, aku telah menjadi orang suci selama lebih dari dua ribu tahun. Saya bisa membunuh ribuan orang seperti Zhongli Huatian tanpa terengah-engah. Tuan Muda Beixuan, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Ningki sudah memeriksa atribut Yin Saoyan. Dia tahu bahwa Yin Saoyan adalah doseng bintang tiga, lebih kuat dari Tuoba Cixiao, Huang Heng, dan yang lainnya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tuoba Yi Tian. Senior, aku masih ingin mencoba. Ningki tersenyum. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Yin Saoyan tersenyum. Senior Yin. General Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pikiran Ningki bergerak, dan tangan roh Titan meremasnya dengan lembut. Serangkaian suara berderak datang dari tubuh General Tianqi. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat karena semua tulang di tubuhnya telah hancur. Ning Beixuan. General pertempuran kiamat mengeluarkan raungan putus asa. Cedera semacam ini membutuhkan waktu beberapa dekade untuk pulih. Bahkan jika dia pulih di masa depan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Jika kamu menyela lagi, aku tidak keberatan membunuhmu. Ningki menatap dingin ke arah Jenderal Perang Kiamat. Jenderal Kiamat hanya merasakan hawa dingin merambat di punggungnya karena tatapan Ningki. Dia buru-buru menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, tatapannya yang berbisa tidak tersamarkan saat dia menatap Ningki. Di matanya, Ningki pasti akan ditekan oleh Yin Saoyan hari ini. Tunggu saja. Suatu hari nanti, kamu akan menyesali perbuatanmu padaku hari ini. Jenderal Pertempuran Tianqi berpikir dengan kejam. Senior Yin, perhatikan. Ningki tersenyum, dan bel besar tiba-tiba muncul di depannya. Lonceng Ilahi Sembilan Roh Sejak Ningki mendapatkannya, dia tidak pernah menggunakannya. Itu karena Little Six telah memperingatkannya sebelumnya. Setiap kali dia menggunakan lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh, keledai keras kepala itu akan lebih merasakannya. Ketika berapa kali mencapai tingkat tertentu, keledai kecil yang keras kepala akan dapat mengandalkan Indra ini untuk memecahkan kehampaan dan meraih lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh. Pada saat itu, mungkin Ningki tidak akan bisa melarikan diri. Dou Senjata Yin Saoyan sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, Ningki tiba-tiba meninju lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh. Dou Ki perak mengalir melalui kepalan tangan Ningki dan dituangkan ke dalam lonceng Ilahi kalung Sembilan Roh. Pola urat yang rumit di permukaannya mulai memancarkan bintik cahaya perak. Namun, Ningki hanya menyempurnakan 1% dari lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh, jadi hanya 1% dari pola uratnya yang diaktifkan dan bersinar. Bas gelombang. Suara bel yang sangat dalam langsung terdengar. General Kiamat, yang paling dekat dengan lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh, adalah orang pertama yang mendengar suaranya. Ekspresinya segera menjadi sangat lamban, seolah-olah dia adalah mayat yang berjalan. Gelombang suara yang terlihat langsung menyebar dari lonceng Ilahi kalung Sembilan Roh. Namun, target utamanya tentu saja adalah Yin Saoyan. Senjata ganda macam apa ini? Yin Saoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Virasat akan bahaya ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Merusak. Yin Saoyan dengan lembut berteriak setelah menenangkan diri. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan teknik telapak tangan yang sangat tajam langsung menyerang lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh. Ningki segera menghela nafas lega ketika serangannya bertabrakan dengan gelombang suara. Itu karena serangan Yin Saoyan langsung dihilangkan oleh gelombang suara. Ekspresi Yin Saoyan berangsur-angsur menjadi lesu ketika gelombang suara menyapu tubuhnya. Dia hanya berdiri di ruang kosong tanpa gerakan apapun, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Ningki segera menyimpan lonceng Ilahi dari kalung Sembilan Roh ke dalam tas spasialnya. Di benua yang sangat jauh, sepasang mata tiba-tiba terbuka. Ekspresi ragu melintas di mata seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Setelah sehari semalam, sepasang mata itu perlahan tertutup. Apa yang salah? Mengapa mereka tidak bergerak? Kedua Dozun di Jade Sun pas mengungkapkan ekspresi ragu. Mereka tidak dapat memahami situasi saat ini. Ningki menyimpan Roh Titan dan secara pribadi membawa Jenderal Kiamat kembali ke jalur Jade Sun. Dia mengatakan kepada semua orang, mundur. Tinggalkan tempat ini. Ingatlah untuk membawa kelompok prajurit perang. Tawanan ini bisa ditukar dengan batu pemurnian dewa. Tuan Muda Beisuan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Jade Sun pas? Liu Yang mau tidak mau membuka mulut untuk bertanya. Saya memperkirakan Dozeng akan bangun dalam 2 hingga 4 jam lagi. Dengan kekuatan Jade Sun pas saat ini, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi amukan Dozeng? Ningki menjawab dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan kerumunan dan terbang langsung menuju kerajaan ilahi di ibu kota Kekaisaran Timur. Sekelompok elit yang datang bersamanya buru-buru membawa rombongan tawanan dan mengikuti dari belakang. Mereka tidak akan merasakan apapun bahkan jika kerajaan ilahi dari timur jatuh, apalagi jalur Jade Sun. Oleh karena itu, ketika Ningki menyuruh mundur, mereka tidak ragu sama sekali. Dozeng. Itu sebenarnya adalah Dozeng. Wajah Liu Yang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memang seorang Dozeng. Kedua Dozun saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berdua tidak tahu bagaimana Ningki bisa mengubah Dozeng menjadi begitu membosankan. Hati mereka menebak bahwa itu mungkin terkait dengan bel besar yang diambil Ningki sebelumnya. Itu benar-benar Dozeng. Cepat, beritahu semua orang untuk meninggalkan Jade Sun pas. Liu Yang meraung. Ibu kota. Aula Dewa Pengorbanan. Tuoba Siuk Xiao dan Dozeng lainnya dengan dingin memandang kelompok Ningki. Jenderal Kiamat dan Lusinan Prajurit Tempur dijaga oleh beberapa Dozun di sampingnya. Siapa yang mengizinkanmu meninggalkan Jade Sun pas? Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan besar? 805. Tuoba Siuk Xiao, kamu berkolusi dengan pavilion langit dan bumi dan menjual keberadaanku. Aku masih harus menyelesaikan masalah ini denganmu, tapi kamu menuduhku terlebih dahulu. Ningki menatap dingin ke arah Tuoba Siuk Xiao tanpa rasa takut di matanya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Tuoba Siuk Xiao sangat marah. Ningbe Iksuan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Anda menuduh Dozeng berkolusi dengan pavilion langit dan bumi? Bai Xiao He mengerutkan kening. Bocah ini hanya mengutarakan omong kosong dan mencoba mengejebak kita. Huang Hang tertawa muram. Kelompok keajaiban Dozeng yang berlutut di belakang Ningki gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka Ningki berani melawan Dozeng bintang satu. Posisi Ningki di hati mereka meningkat seperti roket. Omong kosong. Bagaimana Yin Saoyan, yang berada di bawah komando di Suantong, mengetahui bahwa saya berada di jalur Jade Sun? Jika saya tidak berlari cukup cepat, saya akan ditangkap dan dikirim ke pavilion langit dan bumi. Ningki tertawa dingin. Apa? Yin Saoyan pergi ke jalur Jade Sun? Beberapa Dozeng, termasuk Bai Xiao He, mengungkapkan ekspresi ragu. Secara logika, Jade Sun pasti tidak memiliki banyak nilai strategis. Pavilion langit dan bumi telah memberi mereka muka dengan mengirimkan jenderal pertempuran ke sana. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim Dozeng lagi. Yin Saoyan berada di peringkat tiga teratas di antara Dozeng di sini. Makhluk seperti itu seharusnya berada pada saat yang lebih penting. Mengapa dia pergi ke Jade Sun pas? Mungkinkah, seseorang telah membocorkan keberadaannya, dan Yin Saoyan pergi untuk menekannya. Lelucon yang luar biasa. Jika aku, Tuoba Cixiao, ingin berurusan denganmu, itu hanya masalah angkat jari. Adapun Yin Saoyan pergi ke jalur Jade Sun, aku sangat meragukannya. Jika dia benar-benar pergi ke sana, bersamamu berkultivasi, bagaimana Anda bisa lolos? Ini hanyalah alasan bagi Anda untuk menyerah pada Jade Sun pas. Tuoba Cixiao tertawa karena marah. Itu benar. Ning Beixuan, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Dozeng bintang tiga dan membawa kembali begitu banyak tawanan? Ini tidak masuk akal. Jika Anda tidak dapat memberi kami penjelasan hari ini, kami akan meminta pertanggung jawaban Anda. Mengjebak Dozeng adalah kejahatan serius. Bahkan Penatua Jin tidak dapat membantu Anda. Ya, ya. Selain Sungai Seratus Fajar, beberapa doseng lainnya merasa bahwa kata-kata Tuoba Cixiao sangat masuk akal. Tuoba Cixiao menatap Ningki dengan dingin, tapi hatinya sudah kacau. Dia tidak mengerti bagaimana Ningki berhasil melarikan diri dari Yin Saoyan. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bahkan jika dia berhadapan langsung dengan Yin Saoyan, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Ayo cepat. Cepat beritahu saya bagaimana Anda bisa lolos dari Yin Saoyan. Anda tidak bisa memberitahu saya, bukan? Huang Heng mencibir pada Ningki. Ningki terkekeh dan menatap mereka, apa hubungannya dengan kalian semua bagaimana aku melarikan diri dari Yin Saoyan? Ribuan orang di sini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kecurigaan Tuoba Cixiao untuk berkolusi dengan musuh tidak dapat dihilangkan. Ya, kami melihatnya. Fang Dong Ming tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Setelah berbicara, dia menyesal karena terburu-buru. Orang-orang di depannya ini semuanya adalah doseng yang jarang terlihat. Terutama Tuoba Cixiao. Jika dia menyinggung perasaannya, dia mungkin akan mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Kalian semua melihatnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Tuoba Cixiao memandang Fang Dong Ming dengan dingin dan mengamati yang lain. Mereka semua menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Fang Dong Ming sedikit marah saat melihat ini. Pada saat ini, Hundred Downland berbicara. Ceritakan pada kami apa yang terjadi. Ketika Fang Dong Ming mendengar ini, dia mengatur pikirannya dan menjelaskan situasinya. Setelah dia selesai, Tuoba Cixiao tersenyum. Dari awal sampai akhir, pernahkah kamu mendengar pria itu mengakui bahwa dia adalah Yin Saoyan? Doh Seng. Tuoba Cixiao mencibir. Fang Dong Ming merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke tubuhnya. Tubuhnya langsung gemetar. Benar, dia bahkan tidak mendengar pihak lain mengakui bahwa dia adalah Yin Saoyan. Melihat ekspresi jelek Fang Dong Ming, Tuoba Cixiao yakin akan kemenangannya. Dia segera berteriak pada Ning Ki, kamu menyerahkan Jade Sun pas tanpa izin dan menjebaku. Ning Beixuan, apakah kamu tahu kejahatanmu? Suaranya bergema di seluruh tempat dengan bantuan dokinya. Fang Dong Ming dan yang lainnya terlempar oleh gelombang suara. Ning Ki juga tanpa sadar mundur puluhan langkah sebelum dia bisa melawan gelombang suara tersebut. Namun, dia sudah menderita beberapa luka dalam. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu pikir kamu layak disebut sage. Anda hanyalah seekor anjing tua. Ning Ki menyeringai lebar. Diam, seorang doseng tidak bisa dihina. Ketika doseng yang lain mendengar ini, mereka semua merasa telah dipermalukan oleh Ning Ki. Lagi pula, sikap Ning Ki terhadap mereka agak tidak sopan. Ketika dia menggambarkan Tuoba Cixiao sebagai anjing tua, mereka tidak dapat menahannya lagi. Mereka semua memarahinya dan hendak menekannya. Apa? Apakah bocah itu menyinggungmu lagi? Pak Tua Jin masuk dengan tidak tergesa-gesa dan berdiri di samping Ning Ki. Dia mengangkat matanya dan melirik Tuoba Cixiao dan yang lainnya. Tuoba Cixiao dan yang lainnya awalnya dipenuhi amarah. Namun, saat mereka melihat Pak Tua Jin, amarah mereka langsung padam. Mereka berdiri dan menangkupkan tangan untuk memberi salam. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Kelompok doseng diam-diam berseru di dalam hati mereka. Saat Pak Tua Jin muncul, mereka tahu bahwa Ning Ki tidak segera datang ke olah pengorbanan dewa setelah kembali ke ibu kota. Sebaliknya, dia telah memberitahu Pak Tua Jin. Dengan adanya Pak Tua Jin, mungkin akan agak sulit bagi mereka untuk menghukum Ning Ki atas kejahatannya. Elder Jin, bocah ini tidak hanya meninggalkan jalur Jade Sun tanpa izin, dia bahkan menjebakku dan menyebutku anjing tua. Hari ini, aku tidak akan beristirahat sampai bocah ini mati. Tuoba Siuk Xiao mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah Ning Ki dan berkata. Oh. Meskipun ekspresi Pak Tua Jin tidak berubah, dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengirimkan suaranya kepada Ning Ki, anak kecil, kamu berani memarahi doseng. Elder Jin, orang ini berkolusi dengan musuh dan mengungkapkan keberadaanku kepada Yin Saoyan. Jika aku tidak punya trik, aku tidak akan bisa kembali kali ini. Apa, Anda punya bukti? Bocah ini bisa membuatnya mengatakannya secara pribadi. Baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Namun, beberapa orang saja tidak cukup. Aku juga akan memanggil Tuoba Sin Long dan yang lainnya. Bibir Pak Tua Jin bergerak sedikit. Pada saat yang sama, beberapa sosok menerobos udara dan terbang menuju aula pengorbanan dewa dari berbagai tempat. Setelah memberitahu Tuoba Sin Long dan yang lainnya, Pak Tua Jin melihat ke arah Tuoba Siuk Xiao dan tersenyum tipis. Anak nakal, dia bilang kamu berkolusi dengan musuh. Apakah kamu mengakuinya? Pembingkaian. Ini adalah pembingkaian yang lengkap. Tuoba Siuk Xiao sangat gelisah. Kelompok doseng tidak meragukan kata-katanya ketika mereka melihat ini. Mereka percaya bahwa Ning Ki memang menjebaknya. Jika tidak, Tuoba Siuk Xiao tidak akan gelisah. Namun, bocah cilik ini mengatakan bahwa dia bisa membuatmu mengakuinya secara pribadi. Kamu harus mempersiapkan diri. Aku juga akan memanggil leluhurmu kembali. Kebenarannya akan jelas ketika mereka tiba. Pak Tua Jin tertawa kecil. Apa? Dia ingin aku mengatakannya secara pribadi. Ketakutan yang tidak terdeteksi langsung melintas di mata Tuoba Siuk Xiao. Kegelisahan di wajahnya juga sudah sangat berkurang. 806. Botol obat ini disebut Trut Serum. Apakah kamu takut? Ning Ki memandang Tuoba Siuk Xiao dengan acuh tak acuh. Siapa yang takut? Kalau begitu biarkan berbagai leluhur tua menjadi hakimnya. Tuoba Siuk Xiao keras kepala. Dia tidak percaya bahwa Ning Ki punya cara untuk membuatnya mengakui bahwa dia lah yang membocorkan berita itu. Beberapa berkas cahaya terbang dari jauh. Tuoba Xinlong tiba lebih dulu, diikuti oleh Doudi dari klan Suge dan klan Fang. Mereka memasuki aula dan memandang Pak Tua Jin dengan ragu. Elder Jin, mengapa kamu memanggil kami kembali dengan terburu-buru? Tuoba Xinlong berhenti sejenak ketika tatapannya melewati Ning Ki. Akhirnya, dia memandang Pak Tua Jin dan bertanya. Leluhur tua, bocah ini telah berbuat salah padaku. Tuoba Siuk Xiao berkata pada Tuoba Xinlong dengan ekspresi sedih. Lalu, dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Tentu saja, ketika dia berbicara tentang Ning Ki yang meninggalkan jalur Jade Sun tanpa izin dan mundur bersama anak buahnya, dia dengan sengaja menekankan nada suaranya. Meninggalkan seluruh jalan sendirian. Beberapa Doudi sedikit mengernyit. Mereka memandang Ning Ki dengan tatapan tidak ramah. Tindakan Ning Ki dapat dengan mudah mempengaruhi moral tentara selama pertempuran dengan pavilion langit dan bumi. Elder Jin, mengapa kamu memanggil kami kembali untuk ini? Biarkan mereka dihukum sebagaimana mestinya. Tuoba Xinlong berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kalian semua berpura-pura bodoh? Bagaimana Yin Saoyan mengetahui keberadaan bocah ini? Kenapa kamu tidak mengungkit hal ini? Jika orang yang datang benar-benar Yin Saoyan, mengingat kekuatan Jade Sun pas, mengapa kita tidak mundur dan menunggu pihak lain membantai kita? Ekspresi patua Jin menjadi dingin. Dari awal hingga akhir, tidak ada bukti bahwa orang yang datang adalah Yin Saoyan. Orang ini adalah jenderal pertempuran pavilion langit dan bumi, bukan? Tanyakan saja padanya. Tuoba Xinlong memandang jenderal pertempuran Tianqi. Jenderal pertempuran Tianqi telah terbangun dari ilusinya. Dia tidak tahu bagaimana Ningqi bisa lolos dari penindasan Yin Saoyan dan membawa mereka kembali ke ibu kota kerajaan ilahi di timur. Dia hanya ingin melindungi hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuoba Xinlong memandangnya, dia menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Lakukan apa yang aku katakan, dan kamu tidak akan mati. Ini adalah isi transmisi suara Tuoba Xinlong. Jenderal pertempuran kiamat berkata dengan tegas, itu sama sekali bukan Yin Saoyan. Dia hanya seorang jenderal pertempuran biasa. Anak ini melarikan diri karena ketakutan. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang jenderal pertempuran biasa bisa menandingi kakak magang senior Ning, bagaimana dia bisa lari ketakutan? Fang Dongming mau tidak mau bertanya. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tuoba Xinlong melambaikan tangannya dengan marah dan Fang Dongming merasakan dirinya dipukul oleh kekuatan yang sangat besar. Dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah, tak sadarkan diri. Douzong itu sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Mereka tidak berani mengatakan hal lain. Kalau tidak, kemungkinan besar nasib mereka akan sama persis dengan Fang Dongming. Kalau mau bicara, bicara saja. Kenapa bertengkar? Pak Tuwa Jin mengangkat alisnya karena ketidakpuasan. Dia dengan lembut menepuk telapak tangannya ke arah Fang Dongming. Wajah Fang Dongming yang awalnya sangat pucat langsung berubah menjadi merah padam. Tuoba Xinlong tertawa kecil dan berkata, Faktanya telah membuktikan bahwa Ning Beixuan melarikan diri karena ketakutan dan sekarang menjebak seorang tetua dari klan Tuoba saya. Penatua Jin, meskipun Anda adalah seorang penatua dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kami, dan Anda adalah sudah menjadi Doudi ketika kita masih menjadi Douzun, ini tidak berarti bahwa bocah ini dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan ilahi di negeri timur. Menurut aturan militer, dia harus dieksekusi. Fakta, lelucon yang luar biasa. Ning Ki tertawa dingin. Apakah perkataan klan Tuobamu benar? Oh, jika apa yang dikatakan klan Tuoba saya tidak benar, lalu apa? Tuoba Xinlong memandang Ning Ki dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja itu omong kosong. Ning Ki tertawa dingin. Bocah ini cukup berani. Doudi yang lain tanpa sadar mengangkat sudut mulut mereka saat melihat ini. Tuoba Xinlong sedikit mengernyit dan menatap Pak Tuwa Jin. Senior Jin, jika dia terus mengutarakan omong kosong, aku mungkin harus menangkapnya dan membawanya kembali ke klan Tuoba untuk menghukumnya dengan benar. Apakah kamu berani? Pak Tuwa Jin mengangkat alisnya. Kenapa aku tidak berani? Tuoba Xinlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Dalam sekejap, suasana di aula besar itu membeku. Pertempuran hebat tampaknya akan segera terjadi. Biarkan mereka mengatakan kebenarannya sendiri. Nak, apakah kamu tidak punya cara untuk membuat orang mengatakan kebenaran? Cepat gunakan, seperti saat itu di kediaman Divine Dragon Markis. Pak Tuwa Jin melirik Ning Ki. Jadi orang tua ini sudah tahu tentang masalah itu. Pantas saja dia mempercayaiku saat aku mengatakannya. Ning Ki tiba-tiba menyadari. Selanjutnya, dia mengungkapkan senyuman dingin dan langsung berjalan menuju Jenderal Pertempuran Apokaliptik. Sebotol serum kebenaran muncul di tangannya. Selain Ning Ki, tidak ada orang lain di negeri Suantimur yang dapat menemukan botol kedua serum ajaib ini yang dapat membuat orang mengungkapkan semua rahasia di dalam hati mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jenderal Pertempuran Apokaliptik agak takut. Semuanya, botol obat ini disebut serum kebenaran. Selama seseorang mengkonsumsinya, meskipun ibunya pernah mengenakan pakaian dalam berwarna apapun, dia akan mengakui kebenarannya. Tidak akan ada kebohongan yang tercampur di dalamnya. Ning Ki dengan paksa memberikan serum kebenaran kepada Jenderal Pertempuran Apokaliptik saat dia menjelaskan kepada semua orang. Tuoba Siuk Siaw terkejut. Mungkinkah Ning Ki juga akan membiarkan dia mengkonsumsinya nanti? Tuoba Sinlong mengerutkan kening dan berkata, serum yang sebenarnya. Saya belum pernah mendengarnya. Anda akan mengatakan kebenaran setelah dibujuk, tetapi saya akan berbohong setelah dibujuk. Bukti apa yang Anda punya? Haha, bukankah mudah untuk mengetahui kebenarannya? Setiap orang dapat mengirimkan beberapa orang untuk mencobanya. Namun, sebelum itu, mari kita dengarkan apa yang orang ini katakan. Ning Ki tertawa dingin dan menatap Jenderal Pertempuran Apokaliptik yang tertegun. Siapa orang yang ingin menindasku di jalur Jade Sun? Yin Saoyan. Jenderal Pertempuran Apokaliptik menjawab dengan ekspresi terkejut. Kelompok Doudi segera mengungkapkan ekspresi aneh ketika mendengar ini. Itu palsu. Dia berbohong. Tuoba Siuk Siau mau tidak mau berkata. Diam dulu dan amati situasinya. Tuoba Sinlong mengirimkan suaranya ke Tuoba Siuk Siau. Ya. Tuoba Siuk Siau melompat ketakutan dan segera menutup mulutnya. Ning Ki mengabaikannya dan terus bertanya, mengapa kamu berbohong? Ekspresi Tuoba Sinlong segera berubah. Memang benar, Jenderal Pertempuran Apokaliptik membuka mulutnya dan berkata, Sebelumnya, seorang Doudi mengirimkan suaranya dan menyuruhku berbohong. Dia mengatakan bahwa dia bisa menjamin hidupku. A Doudi, Ning Ki berkata sambil setengah tersenyum, Siapa itu? Saya tidak tahu. Jenderal Pertempuran Apokaliptik menjawab. Ning Ki agak kecewa. Dia dengan jelas menemukan bahwa ekspresi Tuoba Sinlong telah menjadi sangat rileks. Ceritakan kepada kami semua rahasia pavilion langit dan bumimu. Doudi dari klan Zuge tiba-tiba melangkah maju dan berteriak. Ya. Setelah itu, Jenderal Pertempuran Apokaliptik memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang pavilion langit dan bumi, Termasuk kehidupan pribadi beberapa di Zun. Oh, ada beberapa hal yang mirip dengan yang aku tahu. Sepertinya efek serum kebenaran ini seperti yang kamu katakan. Doudi dari klan Zuge menganggup. Doudi yang lain juga menganggup dan berkata kepada Tuoba Sinlong, Obat ini bermanfaat. Haha, kalau begitu, Sudah waktunya Tuoba Siuk Siau mengkonsumsinya. Pak Tua Jin tertawa keras. 807. Dang Chop. Tidak, kita masih belum mengetahui apa efek obat ini dan apakah akan membahayakan pikiran seseorang. Seorang doseng dari klan Tuoba saya pasti tidak akan mengkonsumsi obat yang tidak diketahui asalnya. Tuoba Sinlong menolak. Ningki mencibir, apakah itu berhasil atau tidak, Anda akan tahu setelah mencobanya. Jika itu benar-benar berhasil, saya bersedia menyumbangkan sebotol setelah masalah ini selesai. Di masa depan, jika Anda menangkap beberapa tawanan penting dan ingin menginterogasi mereka, itu akan jauh lebih mudah daripada mencari jiwa mereka. Itu masuk akal. Sepakat. Yang kedua. Selain Tuoba Sinlong, Dodi yang lain mengangguk setuju. Ekspresi Tuoba Sinlong sangat tidak sedap dipandang, tapi dia tetap meminta Ningki melakukan lusinan eksperimen. Hasil akhir menunjukkan bahwa serum yang sebenarnya tidak menimbulkan bahaya apapun pada tubuh manusia. Perkataan orang yang mengkonsumsi serum kebenaran semuanya benar, tanpa satupun kebohongan. Tuoba Sinlong tidak dapat menemukan jawabannya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Pak Tuwa Jin secara pribadi melangkah maju dan menuangkan lebih dari seribu tetes serum kebenaran ke dalam mulut Tuoba Siuk Siau. Pada saat ini, aura yang sangat rahasia keluar dari tangan Tuoba Sinlong menuju kepala Tuoba Siuk Siau. Ini adalah teknik rahasianya yang dapat mengendalikan setiap perkataan dan tindakan seseorang. Dia berencana menggunakan metode ini untuk mencegah Tuoba Siuk Siau mengatakan kebenaran di bawah pengaruh serum kebenaran. Sayangnya, Pak Tuwa Jin bahkan lebih cerdik dan berpengalaman darinya. Dia sudah lama waspada terhadap tipuan Tuoba Sinlong. Aura itu terbang ke udara dan hancur oleh serangan telapak tangan Pak Tuwa Jin. He he, ada nyamuk. Pak Tuwa Jin tersenyum dan menatap Tuoba Sinlong. Wajah Tuoba Sinlong agak pucat. Saat ini, efek pengobatan dari serum kebenaran sudah mulai berpengaruh. Tuoba Siuk Siau, seorang doseng yang bermartabat, perlahan-lahan menjadi membosankan. Adegan ini menyebabkan wajah sungai seratus fajar dan doseng lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sangat takut dengan serum kebenaran di tangan Ningki. Obat jenis ini, yang tampaknya tidak memiliki aura doki, ternyata mampu mempengaruhi doseng. Tuoba Siuk Siau, bagaimana Yin Saoyan mengetahui keberadaan Ningki? Bicaralah. Pak Tuwa Jin berteriak. Tuoba Siuk Siau memperlihatkan ekspresi perjuangan di wajahnya. Kemudian, dia berkata, sayalah yang membocorkan informasi tersebut. Begitu kata-kata ini diucapkan, Allah langsung menjadi gempar. Tetua kelas doseng dari klan Tuoba benar-benar berkolusi dengan musuh. Kita tidak hanya harus menghadapi para ahli pavilion langit dan bumi, tetapi kita juga harus waspada terhadap orang yang menikam kita dari belakang. Tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Para dozong yang mengikuti Ningki ke jalur Jade Sun semuanya mengerutupelan karena marah setelah mengetahui kebenarannya. Fang Dongming terbangun pada suatu saat dan berdiri di belakang Ningki dengan senyum dingin di wajahnya. Beberapa doseng dari negeri seratus siau saling bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, negeri seratus siau telah menebak kebenaran dari masalah ini. Tuoba Siuk Siau, kamu benar-benar berkepala dingin. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Negeri seratus hari menghela nafas dalam hatinya. Mengapa kamu membocorkan keberadaan Ningki kepada Yin Saoyan? Apakah kamu memiliki dendam yang mendalam terhadapnya? Pak Tuwa Jin bertanya. Ini karena dia membunuh doseng dari klan Tuobaku. Tuoba Kiuk Siau melanjutkan. Ekspresi Tuoba Xinlong segera menjadi sedikit tidak nyaman. Jika Pak Tuwa Jin terus bertanya, dia mungkin harus ikut juga. Apa, dia membunuh doseng dari klan Tuoba? Anak ini membunuh seorang suci. Kenapa kita tidak tahu? Semua kaisar doseng dan kaisar dou yang hadir sangat terkejut. Cara mereka memandang Ningki langsung berbeda. Dalam sejarah puluhan ribu tahun di Dongsuan, tidak ada seorang pesilat ajaib tertinggi yang pernah membunuh seorang saint sendirian. Beberapa kali mereka membunuh seorang saint, hal itu terjadi berkat upaya gabungan dari puluhan ultimate prodigis. Bakat Ningki sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Anak ini pasti akan menjadi kaisar dou di masa depan. Kaisar dou dari klan Zuge hanya bisa menghela nafas. Awalnya, cara dia memandang Ningki masih mengandung jejak memandang seekor semut. Namun, sekarang dia tahu bahwa Ningki telah membunuh doseng dari klan Tuoba dengan budidaya dou Zun bintang 2, cara dia memandang Ningki menjadi agak setara. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang dari generasi yang sama. Dia pantas menduduki peringkat pertama dalam daftar bumi. Kaisar dou dari klan Seratus Xiao berkata dengan lemah. Dahulu kala, klan Seratus Xiao telah memulai diskusi yang intens. Satu pihak percaya bahwa Ningki bisa menduduki peringkat pertama di daftar bumi, sementara pihak lain percaya bahwa Tiang Wuhan dari klan Naga Langit Kuno lebih kuat dan bahwa dia adalah orang nomor satu di daftar bumi. Namun, dengan berita hari ini, posisi Ningki sebagai orang nomor satu di daftar bumi sudah stabil. Bocah sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Pak Tua Jin memandang Ningki dengan ketidakpuasan. Elder Jin, saya merasa tidak perlu membicarakan masalah sekecil itu. Ningki berkata dengan lemah. Masalah kecil. Membunuh orang suci sebenarnya adalah masalah kecil di matanya. Jangan bilang padaku bahwa dia ingin membunuh Kaisardi. Semua orang mau tidak mau mengkritik secara diam-diam di dalam hati mereka. Elder Jin, masalahnya sudah sangat jelas. Dari kelihatannya, Tua Basiuksiao bertindak sendiri setelah mengetahui masalah ini dan melakukan hal yang membingungkan. Di masa depan, saya pasti akan mendisiplinkan orang-orang di dalam dengan baik. Klan, namun, anak ini membunuh Doh Seng dari klan Tuoba saya. Dia harus memberi saya penjelasan. Saat Tuoba Xinlong berbicara, dia tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya menghantam kepala Tuoba Siuksiao dan segera menyebarkan efek serum kebenaran. Tuoba Siuksiao terbangun. Dia masih ingat apa yang dia katakan dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Pena Tuwa Jin, saya khawatir dalang dibalik masalah ini adalah Tuoba Xinlong. Ningki mengirimkan suaranya ke Pak Tuwa Jin. Aku tahu. Namun, itu kurang lebih cukup untuk menyelidiki Tuoba Siuksiao. Bahkan jika Tuoba Xinlong terungkap, tidak ada yang bisa kita lakukan padanya. Pak Tuwa Jin mengirimkan suaranya. Ningki sedikit mengangguk saat mendengar ini. Penjelasan. Bocah cilik ini tidak mungkin membunuh Doh Seng dari klan Tuobamu tanpa alasan, bukan? Pak Tuwa Jin tertawa dingin. Ningki dengan kooperatif menjelaskan keseluruhan rangkaian kejadian. Ketika dia mengetahui bahwa cabang kesembilan dari klan Tuoba telah berulang kali mengirim orang untuk membunuh Ningki karena Tuoba King Feng telah mati di tangan Ningki selama kompetisi resmi, semua Dohdi mengungkapkan ekspresi aneh setelah mengetahui bahwa bahkan Tuoba Yi Tian telah meninggal di tangan Ningki. Masalahnya sudah jelas. Klan Tuobamu tidak boleh kalah. Jangan keluar. Pak Tuwa Jin tertawa dingin. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika memang demikian, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tuoba Xinlong dengan dingin mendengus dan hendak meninggalkan tempat ini bersama Tuoba Siuk Xiao. Kamu akan pergi begitu saja. Ningki tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Tuoba Xinlong dengan dingin menatap Ningki. Jika bukan karena Pak Tuwa Jin yang hadir, dia pasti sudah mengubah Ningki menjadi daging cincang. Tuoba Siuk Xiao membocorkan informasi kepada musuh dan hampir menyebabkan kematianku. Menurut aturan militer, bagaimana dia harus ditangani? Ningki tertawa dingin. Pancung dia. Pak Tuwa Jin bekerja sama dan berkata. Leluhur tua, selamatkan aku. Tuoba Siuk Xiao berlutut di depan Tuoba Xinlong sambil menjatuhkan diri. Dia tidak ingin mati begitu saja. Nak, jangan berlebihan. Akan lebih mudah bagi kita untuk bertemu lagi di masa depan. Suara Tuoba Xinlong terdengar di samping telinga Ningki. 808. Orang bermata 3. 100 ribu batu pemurnian dewa baik-baik saja, tapi budidaya Tuoba Cik Xiao tidak bisa dilumpuhkan. Kalau begitu bunuh dia, lagi pula, dengan metodeku, hanya 100 ribu batu pemurnian dewa bukanlah apa-apa di mataku. Anda. Wajah Tuoba Xinlong menunjukkan sedikit kemarahan. Dia melirik Tuoba Siuk Xiao. Jika Tuoba Siuk Xiao bukan keturunan langsungnya, Tuoba Xinlong akan menamparnya sampai mati. Sayangnya, Tuoba Cik Xiao adalah salah satu dari sedikit keturunan langsung yang dimilikinya. Jika Tuoba Cik Xiao mati di sini hari ini, reputasi Tuoba Cik Xiao tidak hanya akan hancur, keturunannya yang lain juga akan sangat kecewa, dan akan sangat merugikan rencana Chen Xi untuk mengendalikan klan Tuoba di masa depan. Sejak para murid klan Tuoba kembali dari zona terlarang tulang layu dengan berita bahwa batu dewa peleburan dapat memadatkan jiwa dewa, klan Tuoba telah mengumpulkan batu dewa peleburan dari berbagai tempat. Mereka juga menemukan beberapa urat biji. Adapun dia, dia adalah salah satu dari tiga dou di besar klan Tuoba. Meskipun budidayanya paling rendah, 100 ribu batu pemurnian dewa bukanlah jumlah yang besar baginya. Setelah berpikir sejenak, Tuoba Xinlong merasakan tatapan tajam Pak Tuwa Jin. Dengan ekspresi marah, dia mengeluarkan cincin semesta dan melemparkannya ke Ningki. Kecepatan cincin alam semesta secepat kilat. Jika Pak Tuwa Jin tidak menangkapnya, cincin itu akan menghancurkan kepala Ningki hingga berkeping-keping. Eh, memurnikan batu dewa. Saya ingin 10%. Setelah Pak Tuwa Jin menangkap cincin semesta, dia segera memahami bahwa Ningki dan Tuoba Xinlong mungkin telah mencapai semacam kesepakatan. Senior Jin, aku akan memberimu 20%. Ningki mengambil cincin interspatial sambil tersenyum. Terang dan luas. Pak Tuwa Jin semakin menyukai Ningki. Sebenarnya, sejak dia tahu bahwa boneka kuno membutuhkan batu dewa peleburan untuk diaktifkan, dia sudah mulai mengumpulkan batu dewa peleburan di hadapan 9 klan besar di bawah pengingat Ningki. Dia juga menemukan beberapa tambang smelting godstone, tapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang. Terlebih lagi, menjadi pemurni adalah profesi yang menghabiskan banyak uang. Oh, sepertinya dia telah menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Mengesankan, dia adalah satu-satunya di antara douzun yang bisa memaksa Tuoba Xinlong menjadi seperti itu. Senyum tipis terlihat di bibir kelompok doudi. Melihat ini, Tuoba Yuexiao segera menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, dia terkejut melihat Tuoba Xinlong memukul dantiannya dengan telapak tangannya. Dengan suara, Pu, dantiannya langsung hancur, dan budidayanya lumpuh total. Kepala keluarga, Tuoba Siuxiao meraung putus asa. Jangan bicara. Tuoba Xinlong langsung menjemput Tuoba Xing dan meninggalkan Aula Besar. Dia membubung ke langit dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Basis budidaya Tuoba Cuixiao lumpuh. Sungai Seratus Fajar dan Douzeng lainnya segera mengungkapkan ekspresi simpati. Mata yang biasa mereka lihat pada Ningki sudah sedikit takut. Termasuk Tuoba Yingxiao, klan Tuoba telah kehilangan dua Douzeng karena orang ini. Fang Dongming dan Douzong lainnya memperlihatkan wajah merah memerah. Pemandangan hari ini sungguh mengejutkan mereka. Senior Ning sebenarnya telah memaksa Doudi dari klan Tuoba untuk secara pribadi melumpuhkan budidaya Douzeng. Ini bahkan lebih menakutkan daripada membunuh seorang Sein. Senior Jin, masalahnya sudah selesai. Kami akan pergi dulu. Doudi dari delapan klan besar lainnya pamit. Baiklah, silakan. Pak Tuwa Jin melambaikan tangannya. Setelah Doudi pergi, sungai Seratus Fajar dan Douzeng lainnya juga ikut pergi. Ayo pergi dan bagi hasil jarahannya. Pak Tuwa Jin memandang Ningki dengan diam-diam. Tiket Jade Sun Yin Saoyan terbangun dari ilusi. Rohnya segera menyapu menuju Jade Sun pas. Setelah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di dalam, Yin Saoyan tidak bisa menahan tawa pahit. Aku harus melaporkan masalah ini kepada Di Sun. Lonceng besar itu seharusnya menjadi penghubung antara dia dan Song Li Huatian. Saat berikutnya, Yin Saoyan menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Di Sun Tong Suan. Bahkan kamu tidak bisa menghadapi bel besar miliknya itu. Di Sun Tong Suan sedikit mengernyit. Memang, Yin Saoyan mengangguk. Setelah jeda, dia berkata dengan suara rendah, Di Sun, mengapa kamu tidak menangkap orang ini secara pribadi? Jika kamu mendapatkan lonceng besar itu, mungkin kekuatanmu akan meningkat pesat. Sendiri, aku takut aku akan mati bahkan sebelum aku bisa mendekati ibu kota kekaisaran negara ilahi di timur. Di Sun Tong Suan mencibir. Apa? Yin Saoyan terkejut mendengarnya. Aku merasa klan naga di sini tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Mereka belum muncul karena mungkin sedang menunggu pemimpin pavilion. Di Sun Tong Suan berkata dengan lemah. Yin Saoyan segera merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jika tebakan di Sun Tong Suan benar, bukankah itu berarti dia telah bergerak di bawah hidung keberadaan yang menakutkan itu? Aku hanya menebak-nebak. Adapun orang itu, awasi saja dia. Sudah hampir waktunya bagi master pavilion untuk keluar dari pengasingan. Saat dia muncul, inilah saatnya bagi kita untuk menaklukkan Dong Suan. Di Sun Tong Suan berkata dengan lemah. Ya. Yin Saoyan mengangguk. Ningki memberikan 20% batu pemurnian dewa yang diberikan Tuoba Xinlong kepadanya kepada Pak Tuwa Jin. Dia kemudian membawa Ningki ke tempat latihan ibu kota kekaisaran dengan senyuman di wajahnya. Tempat ini telah menjadi tempat penelitian sementara bagi pandai besi celestial Misteri Institute. Ribuan boneka perunggu yang diberikan Ningki kepada Pak Tuwa Jin saat ini berdiri di tempat latihan. Ada banyak orang dengan identitas berbeda di dekatnya yang mengamati boneka kuno ini dengan sengaja dan tanpa tujuan. Kami sudah menemukan cara untuk memperbaikinya. Meskipun bahannya berbeda, dan kekuatan tempur boneka kuno ini akan turun sekitar 10% setelah perbaikan, itu masih lebih baik daripada menjadi besi tua. Saya perkirakan itu akan terjadi. Butuh 10 hari lagi. Pak Tuwa Jin berkata sambil tersenyum. Banyak pandai besi berbakat yang terus mengutak atik boneka perunggu. Ningki bisa merasakan kekuatan Institut Misteri Surgawi dari pemandangan yang ramai. Benar saja, setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dengar, kamu akan bisa mendapatkan kembali kumpulan boneka kuno ini dalam 10 hari. Bukankah ini waktunya untuk memenuhi janjimu kepadaku? Pak Tuwa Jin menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Sikapnya yang tidak bermoral terkadang membuat Ningki lupa bahwa dia masih Kaisar Bintang Duado. Senior, ayo pergi ke tempat yang sepi. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Wajah Pak Tuwa Jin bersinar dengan kegembiraan yang liar. Dia membawa Ningki kembali ke halaman tempat dia tinggal dan mengusir anak buahnya. Dia bahkan memasang mantra pembatas untuk mencegah spirit piping. Ningki masih memiliki lebih dari 500 ribu koin pembunuh naga yang tersisa. Menambah reparasi kekalahan, dari Tuoba Sinlong, dia masih memiliki banyak sisa setelah memadatkan rohnya secara ekstrim. Pak Tuwa Jin juga telah merawatnya berkali-kali. Ningki berencana memilih garis keturunan kuno yang lebih kuat untuk Pak Tuwa Jin. Senior Jin, apa pendapatmu tentang garis keturunan ras mata tiga kuno? Mata Ningki berbinar saat dia menelusuri garis keturunan di mall pembantayan naga. Dia tersenyum pada Pak Tuwa Jin. Apa? Ras kuno bermata tiga? Bocah? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Pak Tuwa Jin mengungkapkan ekspresi terkejut. Menurut catatan kuno, ada ras kuno yang terlahir dengan tiga mata. Mata ketiga di antara alis mereka dapat melihat semua ilusi. Terlepas dari apakah itu teknik bela diri, metode budidaya, atau senjata dou, mereka dapat memahaminya secara sekilas. Ini menjadikan mereka salah satu ras paling berpengetahuan di antara banyak ras kuno. 809. Pak Tuwa Jin telah menerobos. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Ningki memutar matanya. Anak nakal, jika kamu benar-benar bisa memberiku garis keturunan ras bermata tiga, lembaga misteri ilahi akan menjadi rumahmu di masa depan. Pak Tuwa Jin meraih kerah baju Ningki dengan penuh semangat. Kalau begitu aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli peluru pembunuh naga di masa depan. Mata Ningki berbinar. Aku akan memberikannya kepadamu dengan harga murah. Pak Tuwa Jin jelas tidak terkejut dengan kata-kata, ras bermata tiga. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan menepuk dahi Pak Tuwa Jin. Garis keturunan utama ras bermata tiga, yang dibeli oleh Ningki dengan menghabiskan 300 ribu koin pembunuh naga, disuntikkan ke tubuh Pak Tuwa Jin. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lesu, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ningki melihat bahwa di mata Pak Tuwa Jin, garis-garis rune yang tampak seperti kode acak terus menyapu. Tiba-tiba, aura Kaisar Dou Bintang 2 milik Pak Tuwa Jin melonjak tak terkendali dan langsung melonjak ke langit, menjungkir balikan atap. Serangan musuh. Para pandai besi dari lembaga misteri ilahi segera bergegas mendekat. Karena tempat ini berada di Istana Kekaisaran, tempat ini dikelilingi oleh sekelompok besar penjaga dalam waktu hampir sepuluh napas. Ada apa dengan Senior Jin? Dukai ketiga juga muncul di sini, ditemani oleh Jenderal Sen Chi dan yang lainnya. Dia memandang Pak Tuwa Jin dengan ekspresi sangat bingung. Saudara Ning, ada apa dengan Tuanku? Mondulu bergegas masuk dan ingin menamparkan Pak Tuwa Jin, tapi dihentikan oleh Ningki. Senior Jin akan menerobos. Ningki tersenyum tipis. Benar-benar. Mata Mondulu menunjukkan ekspresi gembira. Di ranah Kaisar Dou, sangat sulit untuk menembus setiap bintang. Beberapa orang, setelah menerobos Kaisar Bintang 1 Dou, akan menggunakan semua bakat mereka dan akan bertahan di dunia ini selama sisa hidup mereka, tidak mampu maju satu inci pun selama ribuan tahun. Ada banyak contoh seperti itu. Misalnya, Pak Tuwa Jin sudah menjadi Kaisar Bintang 2 Dou seribu tahun yang lalu. Dia akan menerobos. Beberapa Kaisar Dou menerobos udara dan mendekat. Melihat aura Pak Tuwa Jin yang berfluktuasi, mata mereka menunjukkan ekspresi cemburu. Adapun Ningki, yang berdiri di depan Pak Tuwa Jin, otomatis diabaikan. Tidak ada yang akan mengasosiasikan apa yang terjadi pada tubuh Pak Tuwa Jin dengan Ningki. Semakin banyak orang berkumpul, tidak ada yang pernah melihat bagaimana Dou diberhasil menerobos. Bahkan Raja Kerajaan Ilahi Timur, yang mengasingkan diri karena luka seriusnya, secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan dekrit kekaisaran, memberitahu semua orang untuk memperhatikan melindungi Pak Tuwa Jin dan tidak membiarkan siapapun mengganggu terobosannya. Dua jam berlalu. Aura di tubuh Jin Tua berangsur-angsur stabil. Itu sekitar tiga kali lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa Dou ditanpa sadar menghela nafas ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa wilayah Jin Tua perlahan-lahan mulai stabil. Segera, dia akan menjadi Dou di bintang tiga. Dua jam lagi berlalu. Tiba-tiba, celah hitam muncul di antara alis Pak Tua Jin. Celah ini menjadi semakin jelas, dan di depan mata semua orang yang linglung, celah itu tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang mata. Sepasang mata yang sangat menakutkan. Di dalam pupil berwarna merah darah, ada rune berputar yang tak ada habisnya. Jika seseorang melihatnya, mereka akan merasa seolah jiwa mereka tersedot ke dalamnya. Hai! Beberapa Dou di menghirup udara dingin. Bahkan mereka terpesona oleh mata ini selama lima tarikan napas penuh. Lima napas sudah cukup bagi musuh dengan peringkat yang sama untuk membunuh mereka seratus kali. Memikirkan hal ini, beberapa Dou di ini merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Di saat yang sama, mereka semakin penasaran dan kaget dengan perubahan yang terjadi pada tubuh Pak Tua Jin. Mungkinkah dia telah mengaktifkan garis keturunan ras iblis kuno di tubuhnya? Tebakan ini muncul di hati beberapa Dou di pada saat yang bersamaan. Hanya tebakan ini yang lebih sesuai dengan situasi saat ini. Setelah mata ini terbuka, kedua mata asli Pak Tua Jin berangsur-angsur kembali tenang. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak sekali lagi. Setelah itu, seperti air mengalir, langsung masuk ke tubuh Pak Tua Jin. Tristar Dou di. Selamat kepada Penatua Jin karena telah maju ke Dou di bintang tiga. Beberapa Dou di buru-buru terbang ke depan dan mengucapkan selamat kepadanya dengan tangan ditangkupkan. Selamat, guru. Mondulu sangat gembira. Semua orang di dekatnya bereaksi dan buru-buru memberi selamat kepadanya secara serempak. Dalam sekejap, seluruh istana bisa mendengar suara ucapan selamat. Penatua Jin, bagaimana perasaanmu? Ningki tersenyum. Pak Tua Jin menggunakan ketiga matanya untuk melihat Ningki. Sesaat kemudian, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, saya belum pernah merasa sebaik ini. Rasanya seolah-olah saya telah kembali ke masa muda saya. Bukan hanya itu, lihat. Semangat mulai memadat di belakang Pak Tua Jin. Pada saat ini, meskipun semangatnya sama seperti sebelumnya, agak seperti transformer, ada tambahan mata di tengah alisnya yang persis sama dengan yang ada di dahinya. Aura seluruh roh berbeda. Semangat kelas tujuh. Ningki menganggup puas. Seperti yang diharapkan, transformasi roh juga dapat dicapai melalui transformasi garis keturunan. Kelas tujuh. Haha, bagus, bagus. Pak Tua Jin tertawa liar. Semangat kelas tujuh. Kultivasi Penatua Jin tidak hanya melonjak, tetapi dia juga mengaktifkan garis keturunan ras iblis kuno di tubuhnya. Bahkan tingkat rohnya telah berubah. Dari kelihatannya, garis keturunan juga sangat penting bagi jiwa. Para murid di klan yang telah mengaktifkan garis keturunan ras iblis kuno harus direkrut dan dilatih dengan baik. Beberapa Daudi memikirkan poin penting ini dan saling memandang. Penatua Jin, ternyata kamu memiliki garis keturunan ras iblis kuno. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk bisa mengaktifkannya di alam Daudi. Daudi dari klan Zuge berkata dengan sedikit cemburu. Hahaha, anda terlalu baik. Baiklah, ini sudah berakhir. Kalian semua bisa pergi. Pak Tua Jin tersenyum dan melambaikan tangannya. Mata dikeningnya juga tertutup. Elder Jin, aku ingin tahu apakah garis keturunanmu. Salah satu Daudi masih ingin menanyakan informasi tersebut tetapi ditatap oleh Pak Tua Jin. Dia buru-buru berbalik dan pergi. Nak, kenapa aku tidak bisa melihatmu? Pak Tua Jin memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan penuh arti. Karena dia baru saja membentuk mata ketiganya, beberapa Daudi di matanya seolah-olah telanjang. Dia bisa dengan jelas melihat rute Daudi di tubuh mereka. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Ningki. Melihat Pak Tua Jin membuka mata ketiganya dan menyapukannya ke tubuhnya, Ningki hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Elder Jin, aku juga harus mengasingkan diri untuk berlatih. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Ningki sudah menyelinap pergi. Bocah ini, dia benar-benar ketakutan. Pak Tua Jin mengerutkan bibirnya tanpa berkata-kata. Titik-titik. Adik Ning. Ketika Ningki mendengar suara Adipati ketiga, dia menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia melihat duke ketiga tersenyum padanya bersama General Sandy dan yang lainnya. Duke ketiga, apakah batu pemurnian dewa sudah siap? Ningki tersenyum. Mereka semua ada di sini. Duke ketiga menganggup dan melemparkan cincin Kiankun. Ningki mengambil cincin itu dan melihatnya sekilas. Ada 64.500 batu pemurnian dewa di dalamnya. Erem, di mana bonekanya? Pangeran ketiga tersenyum malu-malu. Masih ada beberapa hari sebelum boneka itu diperbaiki sepenuhnya. Kenapa tidak menunggu lebih lama lagi? 810. 300 Zang Titan Spirit. Tempat latihan kelas rendah. Jumlah batu pemurnian dewa di tas spasial Ningki telah mencapai 140 ribu. Tidak hanya cukup baginya untuk melatih semangatnya hingga batas dua bintang, tetapi semangatnya juga akan melambung ketika ia berhasil menembus Dozun bintang tiga. Sepuluh hari kemudian, Ningki melirik Titan Spirit, yang tingginya 2 ribu kaki. Matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Selanjutnya, saatnya menerobos ke Dozun bintang tiga. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan meninggalkan tempat latihan kelas rendah. Pikirannya tenggelam dalam mal pembantaian naga dan menemukan tempat latihan pembunuhan monster. Tempat latihan membunuh monster dibagi menjadi empat tingkatan, kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Kelas rendah memiliki peringkat 1 hingga peringkat 3 binatang iblis, kelas menengah memiliki peringkat 4 hingga peringkat 6 binatang iblis, dan seterusnya. Tempat latihan membunuh monster berbeda dengan tempat latihan. Perbandingan waktu dengan dunia luar adalah 3 banding 1. Tiga hari di dalam sama dengan satu hari di dunia luar. Kelas menengah tidak berguna bagiku sekarang. Yang aku butuhkan adalah kelas atas. Sedangkan untuk kelas atas, aku akan mencari kematian jika aku masuk dengan kekuatanku saat ini. Ningki memikirkannya dan membeli tempat pelatihan kelas atas selama 3 hari. Suatu hari berharga 10 ribu koin pembunuh naga, totalnya 30 ribu selama 3 hari. Namun, menurut Ningki, itu sepadan. Kepadatan binatang iblis di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dongsuan. Jika dia ingin naik level di Dongsuan, dia mungkin tidak akan bertemu dengan binatang iblis peringkat 8 selama 3 hari. Binatang iblis peringkat 8 kelas rendah, babi hutan bergigi es, membunuh. Naga hantu tulang layu peringkat 8 kelas rendah, membunuh. Naga kuno awan ungu peringkat 8 kelas rendah, membunuh. Di tempat latihan pembunuhan monster kelas atas, Ningki paling banyak akan bertemu dengan 7 monster peringkat 8 dalam sehari. Dalam 9 hari yang singkat, binatang iblis dan suku naga yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan Ningki. Bila pengalamannya secara bertahap penuh. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke Dongsuan bintang 3. Mayat wanita tergeletak di samping kaki Ningki. Penggoda ini bermaksud menyedot Ningki hingga kering. Dia tidak menyangka Ningki akan mengabaikan kecantikannya dan membunuhnya. Dia meninggal dengan penuh kesedihan. Saya akhirnya menjadi Dongsuan bintang 3. Ningki meninggalkan tempat latihan pembunuhan monster. Baru sekitar 3 hari berlalu di dunia luar. Pekerjaan perbaikan patua jin seharusnya belum selesai, jadi Ningki langsung memasuki tempat latihan tingkat rendah. Sepotong demi sepotong batu pemurnian dewa berubah menjadi debu di tangannya. Jiwa Titan di belakang Ningki, yang juga duduk bersila, membengkak sedikit demi sedikit. Ketika potongan terakhir batu pemurnian dewa berubah menjadi abu, Ningki membuka matanya sedikit. Jiwa ilahi Titan sekarang tingginya seribu kaki, tidak lebih, tidak kurang. Tubuhnya yang besar membuat Ningki, yang sudah siap mental, menghela nafas. Apa perbedaan antara 2000 Zhang dan 3000 Zhang? Perbedaannya sangat besar. Itu tidak sesederhana seperti tiga dari ukuran aslinya. Jika 2000 Zhang Titan Divine Soul adalah seekor ayam, maka 1000 Zhang Titan Divine Soul adalah seekor sapi. Perbedaan antara ayam dan sapi. Bahkan jika aku berhadapan langsung dengan doseng seperti Tuoba Siuk Siau, aku seharusnya bisa melawannya. Jiwa ilahi Titan memasuki tubuh Ningki. Ningki dengan lembut mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya. Segera setelah dia kembali ke Aula Pemorbanan Ketuhanan, Ningki menemukan bahwa Aula Pemorbanan Ketuhanan, yang awalnya sepi karena berbagai jenius yang dikirim, kini dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di antara mereka, Ningki benar-benar melihat sekelompok besar orang yang agak familiar. Misalnya, Chu Feng, Yu Wen Kong Ming, Dong Fang Yu Luo, Del. Selain beberapa ratus douzong, beberapa ribu orang sisanya adalah kultifator di bawah alam douhuang. Fang Mo dan Fang Bai juga ada di antara mereka. Keduanya berdiri di belakang beberapa keluarga Fang Douzong, tetapi mereka tidak melihat Ningki. Bahkan Douhuang dibutuhkan. Apakah perang di Kerajaan Ilahi Timur begitu mendesak? Atau apakah mereka hanya tidak mau mengirimkan Douhuang mereka sendiri, karena takut warisan mereka akan hilang? Mulut Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Hei, kalian dari Sekte Phoenix Surgawi, apakah kalian tidak memahami prinsip siapa cepat dia dapat? Kursi ini diambil pertama oleh Sekte Jade Pil kami. Enyahlah ke satu sisi. Tidak jauh dari sana, Douzong bintang tujuh dengan dingin menatapkin Yao dan yang lainnya. Kami datang lebih dulu. Lingyan bergumam ketakutan. Lupakan, lupakan saja. Lingmu dan Ling Xiao menarik Lingyan ke samping. Sekte Phoenix Surgawi. Mereka bahkan tidak mengirimkan satupun Douzong kali ini. Douzong bintang tujuh dari Sekte Pil Giyok terus mengejek mereka. Siapa yang mengatakan begitu? Penatua Luo kita ada di sana. Wajah kecil Kin Yao memerah karena marah saat dia menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi, Luo Wan Hao hanya bisa berpura-pura baru mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya ke arah Douzong bintang tujuh dari Sekte Pil Giyok. Saudaraku, saya penatua Luo Wan Hao dari Sekte Phoenix Surgawi. Cek cek, tetua dari Sekte Phoenix Surgawi sama penakutnya dengan tikus. Aku baru saja melihatnya. Wajahnya terlihat licik. Ternyata dia tidak berani bersuara saat muridnya sendiri dibuli. He he, Sekte Phoenix Surgawi. Meskipun ini adalah Sekte Kelas 1, itu sebenarnya tidak termasuk dalam Sekte Kelas 1. Banyak tatapan menghina diarahkan ke Luo Wan Hao, tetapi Luo Wan Hao tampaknya tidak peduli saat dia mengobrol dengan Douzong bintang tujuh dari Sekte Pil Giyok. Eh, sepertinya Sekte Phoenix Surgawi sangat dekat dengan kampung halaman Ningki. Memang benar, Ningki berasal dari Kekaisaran Kintang, dan Kekaisaran Kintang berada dalam yurisdiksi Sekte Phoenix Surgawi. Ningki, siapa? Apakah kamu tidak ingat orang nomor satu di peringkat naga? Apa, kampung halamannya adalah Kekaisaran Kintang? Saya pikir dia dipersiapkan oleh Claude Risingsek. Kalian tidak mengertikan, bintang satu itu Dou Huang adalah putri ketujuh dari Kekaisaran Kintang. Seseorang menunjuk ke arah Kin Yao dan berkata, Ya, ya, dia adalah putri ketujuh dari Kekaisaran Kintang dan memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Saudaraku, karena Ningki, bisakah kamu membiarkan masalah ini berlalu? Luo Wanhao buru-buru menarik kulit harimau untuk menutupi dirinya. Oh, kalian tahu Ningki? Douzong bintang tujuh dari Sekte Pil Giyok sedikit mengernyit. Haha, apakah kamu takut setelah mendengar nama Ningki? Siapa? Siapa bilang aku takut? Bintang tujuh Douzong segera menjadi marah. Setelah Yuan Sang dengan sengaja mengubah suaranya untuk mengejek mereka, dia bersembunyi di belakang Yuan Kong Ming dan tidak berbicara lagi. Tentu saja, pihak lain tidak dapat menemukannya. Namun, karena provokasinya, Douzong, yang berencana mengabaikan Sekte Phoenix Surgawi karena Ningki, segera memarahi Luo Wanhao, menurut Ningki, siapa dia? Hari ini, kalian semua akan berlutut tiga kali, dan masalah ini akan selesai. Oh, jangan menyombongkan diri. Bahkan pedang ilahi tuoba bukanlah tandingan Ningki. Jika dia mendengarmu, kamu akan dikuliti hidup-hidup meskipun kamu tidak mati hari ini. Banyak orang berpengetahuan luas membuka mulut untuk mengejek. Jade Pil Douzong bahkan lebih marah lagi. Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Jika dia muncul di hadapan saya hari ini, saya akan memberitahu dia bahwa tidak mudah melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi.